meja dan bangkur bat selamat siang alhamdulillah hari ini rekomendasi di Jakarta berkunci ke kratol mas Tuhan Cirebon melihat peninggalan sejarah berada di selam kratol Cirebon ini yang didirikan oleh putranya Pramusi Ibangi yang pernah memapakan walang suksan yang kemudian diserahkan kepada keponakan yang bernama Sunan Gunung Jati yang dulu kratol Cirebon ini namanya kratol Pakumwati dan sekarang menjadi nama kratol Paksepuhan kratol Pakumwati yang berdiri abad ke-15 tepatnya tahun 1430 dan kemudian jadi kratol Paksepuhan di abad ke-16 bapak dan ibu yang dilamati dari sejarah dari sila-silah Sunan Gunung Jati sebagai Raja Cirebon yang pertama kali beliau yang nama aslinya adalah Sarif Gidayatullah disini tempat kediamannya kemudian astamanya 7 km dari sini sudah kecara-cara lupa? ya tempat pemakamannya astamanya Gunung Sembung namanya kalau di Jogja kan imobusi ya di sana Gunung Sembung disana dimakamkannya keturunan di dalam Gunung Jati kratol-kratol Cirebon ya ya dan dari sini jaraknya 7 km kratol Pakumwati yang kemudian dipimpin oleh Sarif Gidayatullah mengalami masa kejayaan yang dulu Cirebon disebut Caruban Nagari atau negara Cirebon setelah wafatnya Selan Gunung Jati diteruskan secara turun-temurun tetapi setelah generasi kelima dari Selan Gunung Jati terjadi proses sejarah yaitu Panembahan Kirilaya yang pangkongnya ada di Yogyakarta satu-satunya kratol Cirebon yang terpisah yaitu Panembahan Kirilaya pangkongnya ada di sebelah imobkiri Pak orang Bicet bilang Kiriloyo ya yang disulat Cirebon yang kemudian wafatnya beliau menjadilah secara kratol Cirebon terbagi menjadi ada dua kratol dua sultan Kasubuhan dan Kanoman ini yang disebut terutama ada satu lagi namanya Kanoman kratol kesemukan yang sekarang masih ditempat oleh keluarga-keluarga kekurungannya dan sekarang dipimpin oleh Sultan Sempur ke-15 yang bernama Pangerak Wajah Ibadi Lukman Zulka ini misalnya namun kratol ini berada di jalan kesemukan kelurahannya juga kesemukan kecamatannya lemah wukum kota Cirebon provisinya Jawa Barat jadi mayoritas Jawa Barat dengan bahasanya Sunda tapi Cirebon ini karena perbatasan dengan Jawa Tengah maka di Cirebon Ayah Sunda Ponton Jawi ada Jawanya juga ya atau jasur Jawa Sunda Bapak dan Ibu sekalian sekarang kita ada di satu tempat bangunan ini namanya Kompleksi Tigil lemah duur pada Cirebon nah ini tembok batu-batu yang masih asli dari abad ke-15 yang saya lihat bangunan seperti ini adanya di Kudus ya sama di Mojong Kertol itu saya lihat ada bangunan seperti ini nah itu bangunan dari tumpukan batu bata atau yang dibentang tempat Siti Inggil mungkin di Yogyakarta juga tidak asing ya ada juga bangunan Siti Inggil yang artinya bangunan yang namanya tinggi yang dahulu di era kerajaan tempat keluarga Kraton menempat di bangunan di sini menghadap lalu-lalu untuk menyaksikan kegiatan acara-acara tradisi dan juga latihan peperangan yang disebut Sabtonan karena latihan perangnya dilakukan setiap hari Sabtu dan lalu keluarga Kraton nampak dari penumpukan Siti Inggil ada lima bangunan di sini yang kecil itu namanya Mande Semartinandu tempat penasehat atau pengguruh Kraton Mande Malang Semirang yang tidak hidup di sini tempat keluarga Sultan Mande Pendawa Lima tempatnya pengawal Sultan Mande Pelinggihan tempatnya para pengirik-pengirik dan Mande Karasemen tempat dibunyikannya seni musik Mande Malang kalau kita perhatikan seorang kampura seperti ini banyak di Bali ya Pak ya itu gaya arsitektur arsitektur Hindu anak Rata Gilbois yang berdiri di abad ke-15 itu di akhir masa Hindu di awal Islam berkaitan Surat Gunung Jati seorang raja Islam punya kakek yang bernama Prabu Siliwangi itu masih di era kerajaan Hindu sebagai penghormatannya ada gaya arsitektur Hindu kemudian di dalamnya banyak menggambarkan tentang keislaman bangunan kecil yang tempat penasehat dibuat tihangnya dua sakanya ada dua yaitu yang arti dari agama Islam dua kalimat sahadar yang ini Mande Malang Semirah terdapat 20 tihang di sini gambaran dari sifat Allah sifat wajib ada 20 yaitu wujud kidambah badan seterusnya yang pendawa lima itu tihangnya lima gambaran rukun Islam yang lima yang tadi terdapat gambaran itu namanya Mande Karasemen yang sekarang alat musib gambaran itu tersimpan di gedung Musyupa yaitu gambelannya berasal dari prasun Demak hadiah dari Sultan Demak tahun 1495 lebih tua gambaran itu karena untuk acara tradisi jadi walaupun gambaran itu sudah utang tapi masih dibunyikan setahun dua kali kalau di Jumce sekatenan yang mulunya dicerabung itu dibunyikan gambelannya itu di hari lembaran idul fitri idul adha dibawa ke sini Sultan sholat idnya di masjid agung depan namanya Sam Sintarasa selesai melakukan sholat id meninjau pertunjukan gambaran SKT baik Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita melanjut ke dalam para kali ada yang menitanyakan oh iya kenalkan nama saya Iman selaku lokal gaya di Pratut monggo yang mau bertanya lanjut lanjut iya nanti kita lihat lokasi keraton dan museum dan ini ada bagian belakang rakasti atau batu namanya Lingga dan Ioni ini lingga dan Ioni dari kultur itu yang melambangkan adab hawa atau laki-laki dan perempuan yang tegak berdiri itu lingga artinya laki-laki yang ada lobangnya itu Ioni menggambarkan perempuan yang mana kalau kita tahu dulu di kampung itu orang nunggu padi lalu melupang itu simbol lingga dan Ioni laki dan perempuan kalau kita sama kurang depan orang kalau di sini reko satu ayam dalam reko dua ada namanya seletiga oh ini museumnya ya nanti kita ke dalam dulu ke dalam museum soalnya penggemar pusokong sebelah kanan kita itu ada bangunan langgar agun langgar itu menolak di rola dilanggar tapi bukan pelanggaran masih tapi enggak dipakai jimatan di belakang musola atau langgar itu banyak rumah perkampungan yang luasnya ada lima hektare namanya mageri sari sama di Jogja juga ada mageri sari tempat apa namanya tinggalnya para api dan juga kerabat-kerabat kapang masih ada tinggal di sana pintu geledekan ini yang artinya geledek itu petir ya yang konon penjaganya disini dulu orang ke 7 besar menanyakan orang mau masuk itu di petak penjaganya ...dari kerajaan Kajor-Kuang Kiliwani. ...dan putra-putri malangsung sang rara-sangtang dan kian-sangtang. ...menang-menang. ...menang-menang. Kedalam itu ada ruangan namanya Bangsal Prabayaksa. Kalau Jogja kan Propoyakso ya. Artinya sama, dimana beda aksen bahasa. Karena Sirepon, Yawa Barat, ruangan dalam namanya Bangsal Prabayaksa. Tempat kegiatan asal tradisi dan juga untuk penerimaan tamu-tamu lagung. Ini di balik pintu ada satu ruangan namanya Los Gajah Nguling, Pak. Los Gajah Nguling ini, kalau Bapak Lian terima, itu arsitekturnya dibikin piring, Pak. Nah, dari sini menuju ke dalam ya, ruangan yang ada lantai kuning-kuning. Nah, itu arti ruangan Gajah Nguling, yang arahnya dibikin agak sedikit belok atau nyerong. Yang filosofinya, kata orang Jawa dulu kalau bikin rumah sempat kediaman, antara pintu depan dengan pintu belakang pun nggak boleh. Seluruh satu garis, sekarang rezekinya berbelah selewat air. Bersama apa ini, Pak? Maksudnya, Pak. Artinya, Pak. Itu suatan yang ke-14, Pak. Yang sejuruh tahun 2002. Mereka ada cerita yang runtuh nggak? Eh, Pak. Rekritanya runtuh nggak? 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 Sultana Ketepuan Kireboan yang berawal dari Sarekidatullah sampai sekarang ya. Yang mana di situ ada gelar dari sunat, kemudian panembahan, kemudian kesultanan. Di era Sarekidatullah gelarnya kesultanan. Itu diturunkan ke generasi berikutnya, yaitu panembahan. Dari panembahan kemudian jadi kesultanan ya. Ini ada Sultan Sepuh di Cirebon, di Kesepuhan. Sultan Anomnya di sana. Ini sekian raja-raja yang sudah wafat itu dimakamkan di Astana Gunung Jati, Gunung Sembung. Ini yang panembahan Ratu Popong Wati II, panembahan di Kirilaya. Itu di Kiriloyuk, di Yogyakarta. Beliau beristirikan Sultan Mataram. Anaknya Sultan Mataram. Sampai kasih Tuhan, Cirebon. Selamat menikmati. Kota. Kota. Kota.